selamat menikmati sebagai single music sebagai NFT enggak lah beberapa bulan lalu ada yang udah duluan sih, sebelum gue jauh sebelum gue juga ada, tapi masih di di blockchain Tezos namanya Hiketnang pas versi 1, yaitu bulan April kalau nggak salah itu ada splitnya produser Bandung namanya Sinli sama apa tuh, udah apa sih si Opung tuh, nah itu pokoknya mereka bikin split album dirilis di NFT setau gue tuh yang Indonesia kalau di platform lain kalau di platform lain ada ada soloist namanya Disa Kamajaya salah satu produser Bandung juga yang dia aktif sebagai player dan produser juga di Nadine Amidza sama Polyester Embassy dia rilis juga tapi di blockchain yang berbeda blockchain yang berbeda jadi pertanyaan orang nih atau pertanyaan gue juga sih pastinya kenapa rilis single atau musik sebagai NFT ini ke siapa ke gue om rembo dulu apa kerama dulu ya kerama dulu seperti yang punya single baru di festival sorry sorry ini sebelumnya om rembo ya nggak apa-apa nggak apa-apa soalnya kan soalnya kan om rembo yang udah duluan nih tapi kalau alasan gue dan primata sendiri sih pertama karena ditawarin sama Rosy pasti ya kan awalnya sih nggak kepikiran kalau mau merilis single kedua dari album kita ini dalam format dalam bentuk kaset digital NFT1 gitu tapi pas waktu itu Rosy biar aja begini apa kita waktu itu kerjasama Amor Rosy sebenarnya awalnya cuman minta dia bikinin artwork gitu ya tapi terus dia bilang eh mau nggak kalau coba rilis di apa rilis NFT gini-gini apaan tuh gue gue bingung asli nggak awalnya kayak asing gitu apaan sih ngomong apa sih orang gitu ya tapi untungnya gue ada bekal sebelumnya sempat pelajarin tentang bitcoin gitu-gitu kan jadi pas dia jelasin ini aset digital gitu segala macem jadi lumayan cepat buat ngertinya gitu nah udah tuh kalau misalnya ditanya kenapa alasannya jadi pas gue baca-baca ya katanya kan ini eh bukan katanya maksudnya blockchain itu sendiri kan sebenarnya dia terdesentralisasi gitu artinya nggak nggak ada nggak ada media apa namanya nggak ada pihak yang di tengah-tengah di antara kita gitu loh jadi antara kita sama pembeli itu langsung gitu jadi nggak kayak misalnya nggak lewat nggak kayak lewat platform lain yang jual atau segala macem ini mungkin nanti bisa jelasin teknisnya sama yang lebih ngerti ya tapi gue sih tertariknya lebih ke situ karena ini terdesentralisasi terus harga kita yang nentuin sendiri royalti juga kita yang nentuin juga transparan gitu lu udah laku berapa jadi udah tau kan terus berapa berapa persennya dari dari royalti itu udah kita yang atur sendiri kayak gitu-gitu sih oke lebih ke situ sih oke jadi lu sebenarnya awalnya diajak sama Roshi ya nah sekarang kalau ke Om Rembo nih kenapa sih orang pada rilis single sebagai NFT musik ya selama ini gue taunya itu sebagai karya seni maksudnya lebih kelukisan atau ilustrasi gitu mungkin secara generalnya bukan cuma musik mungkin audio ya karena memang ada bentukannya juga mungkin bukan musik tapi bebunyian juga ada terus formatnya juga kayak semacam film scoring juga ada juga jadi mungkin ya NFT musik atau audio mungkin jadi salah satu pilihan kalau menurut gue sih dimana mungkin sekarang hampir sama kayak dulu ketika Spotify sebagai platform digital dan beberapa platform lain yang muncul dulu apakah orang bikin apakah bener ini masa depan musik gitu kan sekitar mungkin 10-12 tahun lalu ketika mereka muncul kan banyak yang meragukan juga gitu cuman ya gak ada salahnya dicoba terus musik dalam format digital juga bukan hal baru akhirnya ya dijadikan jadi salah satu opsi aja gitu kalau kalau gue kemarin gak seru-seruan maksudnya gue sebagai performer sebagai musisi gue punya label juga yang merilis musik gue terus gue nge-band juga gue punya label tapi gue diperbolehkan untuk atau memang gue memang bebas untuk merilis musik di platform apapun itu salah satunya NFT nah setelah gue discover ini jadi cerita awalnya gue mengenal NFT nih jadi sekitar akhir tahun 2020 tuh gue denger-denger NFT kan lalu gue coba cari tahu ternyata belum banyak bahasannya lebih banyak NFT tuh ya sebagai asset tuh banyaknya lebih kategori art lah gitu jadi visual yang banyak terus di awal 2021 mulai itu booming kan NFT termasuk salah satunya yang karyanya Bipel terus karyanya Bengsi dan kayak apa yang si Mim Kucing itu juga sama salah satunya akhirnya ya itu terjual dengan fantastis karena mereka dijual di NFT yang memang menggunakan blockchain kripto akhirnya berkembang banyak marketplace jadi banyak pilihan juga buat orang-orang atau para kreator ini untuk memilih mau apa ya mau berkarya dimana nih gitu nah musik sendiri setahu gue ada beberapa marketplace atau platform yang menyediakan salah satunya kayak asing art yang dimana kita bisa nge-minting multitrack multitrack itu lalu nanti di-generate secara apa ya secara artificial intelligence gitu untuk bisa menjadi karya yang berbeda-beda nah itu serunya gitu terus ada juga platform namanya di ethereum itu namanya apa ya katalog works jadi si katalog ini dia seolah-olah kita kayak mencetak karya kita ke dalam piringan hitam virtual jadi prosesnya ketika kita mau minting kita harus beli dulu piringan hitamnya plat kosongnya lalu setelah kita lalu kita apa listing kan si karya tersebut kalau ada kolektor yang membeli nanti prosesnya itu kayak dicetak ke dalam satu piringan hitam yang cuma ada satu one of one edition gitu nah bentukannya jualannya ada yang bisa apa bisa beberapa edisi ada yang cuma satu edisi dengan proses auksion atau lelang gitu itu ya salah satu salah dua yang terkenal cuman ketika muncul platform baru yang namanya Hiketnang itu menjadi salah satu angin segar karena bukan cuma visual yang bisa kita minting disitu termasuk audio atau musik lalu bisa games atau bentukannya web atau HTML terus literatur juga bisa karena kita bisa nge-upload atau nge-minting PDF jadi kemungkinan sangat banyak nah disitu baru gue terjun pertama kali oke sebelum kita lebih lanjut mungkin ada teman-teman yang masih belum terlalu banget ngerti soal NFT mungkin bisa jelasin minting itu apa Ethereum itu apa oke jadi jadi yang kita lakukan adalah kita merubah karya digital kita menjadi token atau istilahnya tokenize atau tokenisasi melalui proses smart contract itu yang nanti kita taruh di blockchain jadi karya kita itu jumlahnya mau kita bikin berapa edisi lalu kita bikin tokennya misalnya karya musik gue bikin 50 edisi berarti gue bikin 50 token untuk bisa di koleksi nah nanti gue rilisnya mau semuanya langsung gue jual bisa atau gue bagi-bagi juga bisa atau misalnya 40 gue jual 10 nya gue mau kasih sebagai airdrop atau gift gitu ke kolektor gitu bisa gitu lalu ini terjadi terjadi kelincilohen dan dikasih kelincilohen dari siapa lupa yang dibagiin iya iya itu banyak juga terjadi ya bener terus nah si token itu lalu tersimpan di blockchain yaitu di wallet kita jadi wallet itu sebagai jadi untuk pertama kali kita membuat NFT kita harus punya wallet dulu nah wallet itu buka wallet ya iya buka wallet nah wallet itu fungsinya adalah sebagai rekening kita sebagai dompet kita juga apa namanya pasport kita identitas kita disitu semua dan sebagai rumah kita juga jadi cuma kita doang yang punya kunci masuk ke dalam wallet kita gitu nah wallet itu berbeda-beda tergantung sama blockchainnya blockchainnya kalau di NFT itu yang terkenal itu ada Ethereum Tezos sama Solana yang baru-baru itu gitu sementara baru di tiga blockchain itu yang gue pribadi terjun gitu jadi Ethereum bisa bilang currency-nya ya currency-nya benar coin-nya kayak ada Bitcoin ada Ethereum ada Tezos gitu nah lalu ketika kita mulai masuk ke ketika kita mau bikin NFT karya mencetak karya NFT di salah satu marketplace katakanlah contohnya di Hiketnang dengan blockchain Tezos kita lalu nge-minting-minting itu artinya posting jadi kalau di istilah mungkin social media itu kayak kita posting tapi belum kita listing atau kita swap atau kita jual jadi kita minting itu kita bentuk jadi token jadi barangnya ada kita udah jadi cetak barang kalau analoginya lu mau bikin merchandise atau bikin musik CD misalnya lu bisa cetak berapa CD lu mau cetak 50 CD berarti lu cetak dulu tapi ketika lu udah cetak lu kan belum menjual kan nah proses menjual itu namanya listing atau swap nah jadi dari storage yang misalnya lu bikin 50 itu lu bisa cetak lu bisa lu bisa jual semuanya atau lu mau jual sebagian atau misalnya lu keep 1 sisanya 49 lu mau jualnya gitu nah kalau di marketplace Hiketnang itu atau hand gitu itu bisa antara lu cetak 1 token sampai 10 ribu token maksimalnya oke maksimal 10 ribu token di platform itu di platform hand oke nah sebelum jauh ini gue juga banyak pertanyaan soalnya balik lagi ke Om Rosi nih Om Rosi yang yang ngajak-ngajakin nama dari Pink Mataben untuk merilis single sebagai NFT nih lu sendiri mulai sejak kapan apa ada di dunia blockchain nama NFT ini terus sebenarnya balik lagi yang ngajak pertama gue ya Om Rambo sama Om Rambo gue dikenalin Om Rambo sama Pak Wanski si manajernya si manajernya Pak Wawan jadi dari awal ngeliat ngeliat gue gambar gitu terus nawarin kenapa gak di NFTin gitu gue juga gak paham waktu itu 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 dua bulan yang lalu dua bulan yang lalu gue gak paham denger pernah denger NFT atau marketplace art digital art semacam open sea gitu tapi ini beda ini murah ini murah terus lu bisa karya lu gak bisa cuman lagu eh gak bisa cuman gambar nah akhirnya ketemuan lah kita Pak Rambo ya di zoom waktu itu sama Pak Wanski semua dijelasin sama Pak Rambo NFT itu apa nah dikenalin lah dengan yang namanya Hitchat Nung Market itu nah dari Hitchat Nung itu gue tertarik kenapa karena karena disitu kita bisa menjual bukan cuman sebuah gambar gue langsung membacanya kayak gini berarti sebenernya spiritnya Hitchat Nung itu sebenernya ya kolaborasi sih kalau kalau di marketplace NFT yang lain memang terbatas di visual tapi di Hitchat Nung itu ada berbagai macam file gitu yang bisa di di minting atau bisa dijual gitu ya istilahnya ya kayak tadi Pak Rambo bilang ada game ada MP4 ada MPEG ada PDF bahkan kemarin ada Zain yang udah 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 keluarin dalam bentuk NFT gitu nah dari sini sebenernya cara paham pemikiran saya sih belum secara teknis ngerti cuman melihat Hitchat Nung itu sebagai sebuah peluang gitu peluang untuk terutama praktis kecil atau untuk orang-orang yang hobi hobi tapi gak gak tahu dikemanain gitu gak gak tahu mau dijual atau punya potensi ya punya potensi nah Hitchat Nung itu punya tempat bermain tapi juga bisa potensi untuk menghasilkan juga bisa gitu nah dari situ gue akhirnya oke lah gue coba bikin gambar untuk gue minting yang emang gue gambar emang untuk 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 bermain di NFT nah pos mintingan pertama gue kebetulan atau apa ya yang bikin gue sampai hari ini tetap bermain dalam satu hari itu udah langsung sold out nah itu yang pertama yang kedua yang bikin gue heran pembelinya itu 90% bukan orang yang gue kenal gitu nah ini siapa mereka mereka tahu dari mana ini kan berarti kayak ini sebenarnya menarik sekali gitu terutama buat artis-artis kecil ya artis-artis yang pengen lebih ngali potensinya gitu akhirnya ya sampai detik ini ya akhirnya ngulik-ngulik terus di chat Nung gue gue lebih-lebih prefer ke chat Nung karena secara pembelian token atau gas fee atau biaya minting itu masih sangat-sangat terjangkau dengan rupiah gitu jadi emang konsentrasinya disitu gue ngasrak nah ini Rosy udah lumayan advance jadi gak apa-apa kita loncat dikit gak apa-apa ya gak apa-apa loncat-loncatan aja jadi gue jadi ada nonton tadi nonton video dia kasih tahu ternyata dia di charge sama marketplace-nya gue gak tau dia gak nyebutin marketplace-nya siapa sebesar kurang lebih 78% dari dari minting fee dari apa lagi konsinyasi fee apa sih namanya ini commission fee transaction fee sama listing fee itu 78% gue makanya kok gede banget dia cuma ngambil 22% berarti atau mungkin gas fee-nya mungkin itu kalau bisa gue bantu jelasin ini ngelanjutin juga tadi Rama udah jelasin karena di NFT itu sistemnya itu langsung kita tidak tidak ada middleman jadi fungsi-fungsi middleman di dalam real world biasanya disebut IRL in real world itu biasa atau in real life itu biasanya orang-orang kan atau misalnya ketika kita melakukan suatu kegiatan itu selalu ada pihak-pihak lain yang di tengah misalnya kalau di musik itu ada label kalau di art itu atau di kesenian keseni rupa itu ada galeri ada kurator dan lain-lain nah kalau di NFT itu dihilangkan si si apa middleman ini karena memang lah pada akhirnya langsung peer-to-peer jadi antar kreator langsung ke kolektor jadi kenapa tadi ternyata karyanya mas Osi itu bisa langsung dibeli dan mayoritas itu yang beli bukan orang yang dikenal itu karena memang kekuatannya salah satu marketplace ini yang hand ini karena komunitasnya yang berdekat kuat dan suportif jadi bisa juga mungkin ketika pertama kali diminting dan dijual si karya NFT tersebut lalu di retweet oleh salah satu atau beberapa orang yang memang punya followers yang memang orang-orang yang suka kayak gambarnya mas Osi jadi kalau di NFT itu tidak ada karya bagus atau jelek segala macem jadi seperti tadi Rama bilang kan bebas untuk mau naruh karya apapun itu nah disitu yang akhirnya menentukan adalah ketika karya lu udah bertemu dengan kolektor yang tepat gak gitu karena gambar mau segimanapun konsepnya selalu ada kolektor gitu oke gue gue belum pernah ngeliat si marketplace yang dari itu dari Brazil kalau gak salah bermulanya itu artinya here and now dari bahasa Portugis kalau gak salah hit and hit gue baru ngeliat open sea maksud gue gue juga denger baca-baca kalau marketplace itu banyak orang yang taruh karya terus salah satu pelemahannya adalah susah mencari karya yang bagus karena gak ada penyusunan untuk mencari karena banyak karya yang ditaruh disitu tapi dengan marketplace yang dari Brazil ini berarti yang gue tangkap adalah berarti komunitasnya sangat kuat yang saling mendukung betul karena sebenarnya dari marketplacenya sendiri kalau menurut gue sih marketplace itu kayak apa ya kayak bikinan anak ini anak punk gitu bebas gitu jadi disitu apa di website itu banyak banget kekurangan pada akhirnya dulu aja gak ada gak ada tombol search terus tidak bisa nge-like tidak bisa masukin favorit pada akhirnya si orang-orang yang berkecimpung pada akhirnya menjadi bagian dari komunitasnya membuat toolsnya sendiri untuk membantu si marketplace ini dia bikin website skinnya untuk bisa menambahkan feature gitu itu juga dan itu berfungsi ketika websitenya kan karena yang mengakses banyak banget gitu sering down nah akhirnya melalui website-website yang bentuknya tools atau skin ini gitu untuk bisa menjadi website bayangan untuk bisa tetap mengakses dan melakukan aktivitas di marketplace gitu nah ngomong-ngomong Ramak lo kan udah rilis kemarin itu udah mulai sebagai NFT udah ada penjualan belum ada udah ada yang membeli lo berapa banyak yang lo duplikasi lo jual di single ini kita kemarin jual 222 edisi kebanyakan yang mungkin ya kalau buat buat main baru ya tapi itu udah berdasarkan hitung-hitungan ini lah dan kita juga ngejualnya kan di harga yang gak mahal ya itu cuma 0,2 Tezos sekitar berapa 1 Tezos itu kira-kira 90 ribuan 90 ribuan ya 90 atau 100 gitu ya nah berarti 0,2 itu sekitar 20 20 ribu lah paling mahal ya 25 ribu kali paling mahal iya ya kan gak mahal dong untuk ngejual satu lagu gitu kan sampai tadi pagi sih ngeliat yang terjual belum banyak baru 20 20 lah 22 gitu tapi untuk 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 band level kami sih untuk naruh di pantai-berantai yang belum pernah kita masukin lumayan sih kalau buat gue ya kejualan gitu makanya lo tapi lo berarti lo kayak yang Rosie bilang tadi iya kayak yang Rosie bilang tadi kok ada aja yang mau beli ya ya iya pertanyaan gue juga sama kok bisa ada yang tertarik gitu apakah ini memang kolektor yang memang cuman spekulasi aja bahwa ini suatu hari akan jadi mahal atau gimana gitu kan itu jadi pertanyaan gue juga sih sebenarnya tambahan gue tambahan lagi sedikit dari gue yang bikin NFT spesial itu sebenarnya support artis-artisnya itu gede banget jadi lo gak bisa masuk sebagai ketika lo masuk ke dunia NFT jangan pernah secara mentality itu jualan gitu gak akan pernah bisa berhasil gue gue akan jual gitu ini bukan tempat jualan sebenarnya ini tempat untuk bermain bermain gitu jadi gue sendiri pribadi gue zero apa ya nothing tulus zero expectation main NFT itu nothing tulus tapi lebih banyak positifnya karena apa karena akhirnya nemu orang-orang yang mempunyai pandangan spirit yang sama terutama artis-artis yang lagi lagi berkembang gitu oke nah fit sedikit lo menyebut support tadi support ini bisa bentuk ini gak sih lo juga sebagai artis yang menjual karya lo disana lo juga akhirnya membeli dengan support dengan membeli karya orang lain juga kayak gitu ya iya benar 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 jadi investasi kita juga karena kita bisa mendapatkan keuntungan dari situ karena di NFT itu nantinya mungkin kita mau ngebahas nanti soal royalti dan lain-lain ya setelah kita menjual itu harganya tuh pasti selalu naik gitu ya ya silahkan tadi gue ingin gue tanya ke Rama tadi berarti kalau gak salah ini kan Rama Remo sempet ngikutin tuh cara bisa kita menunjukin harga sama kita bisa bidding apa sih auction ya berarti ya salah satunya auction tapi bisa kita jual apa jual set price ya atau kita jual edition edition limited edition kayak misalnya ini Primata sama Space Womber ini 222 edition gitu oke dari apa yang bagaimana sih kita menentukan harga sama berapa banyak kopi yang kita jual itu sebenarnya pasti ada rumusnya kalau Bung Rembo pasti udah tau atau Bung Rosy tapi kalau dari Primata sendiri kita pertama pakai rumus ini lah rumus sadar diri dulu lah kan gak mungkin ya kita jualan dengan harga yang tinggi gitu dengan harga kayak si kemarin yang sempat jualan itu juga Mike Sinoda case of Leon Mike Sinoda tapi dia bentuknya MP4 sama G4 sama nah sama ngeliat harga pasar juga sih Bung jadi kayak kemarin Rosy sempat ngasih masukkan ini nih si artis Dapiut Dapiut nih jual sebanyak ini aja dengan harga segini sampai sekarang baru laku segini loh gitu kan oh gitu berarti mungkin dengan harga gitu buat orang terlalu mahal kita ngukur-ngukur gitu aja sih sama mungkin ada prinsip ekonomi itu mungkin juga berlaku ya ketika harganya barangnya semakin banyak kita juga gak mungkin untuk menghargainya semakin tinggi kan jadi pasti kita harus harus nurunin gitu kayaknya prinsip kan itu juga berlaku disini sih prinsip ekonomi dasar itu ya itu sih kalau gak salah oke kita merembo mau suara feedback gimana suara kodok 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 suara kodoknya dijual aja sebagai audio sebagai NFI ya gak bisa langgar bener 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 kalau kalau tadi nah mungkin ada yang mau ditambahin atau kalau enggak misalnya royalti kali ya jadi yang pertanyaan gue tadi adalah kalau kita jual 222 karya itu 222 karya yang punya yang beli salah satu karya tersebut 222 itu dia jual lagi ke orang lain apakah seri mata sebagai pemilik asli awal karya tersebut akan dapatkan royalti nah kalau di nanti aset NFT atau karya NFT tersebut terjual yang mendapatkan royalti adalah yang nge-minting nah kebetulan di di hand ini mereka belum belum apa belum secara resmi meng-apply ke apa fitur split wallet itu jadi mungkin disini diwakilin sama Space Wombat untuk ke-mintingnya nah nanti karya yang ada di mintingan Space Wombat yang berupa kolaborasi dengan Primata ini bakal mendapatkan royalti terus menerus ke sepanjang si karya itu ada yang membeli misalnya gini analoginya di market pertama di primary market itu ada orang membeli seharga 0,2 ya kalau gak salah ya 0,2 tezos lalu dijual kembali misalnya sama gue sebagai kolektor gue jual kembali seharga 20 tezos misalnya nah ketika gue menjual kembali tadinya modal 0,2 terus gue menjual seharga 20 tezos ada kolektor yang membeli karya dari secondary gue itu otomatis misalnya royalti yang diset sama mereka atau sama OC disini langsung bakalan keambil ke mereka kemudian hak atas tokennya dan hak untuk bisa menjual lagi ke orang pihak ketiga tersebut jadi misalnya nanti di market ketiga kolektor ini menjual lagi misalnya seharga 100 tezos royaltinya itu bakal langsung masuk ke kreatornya gitu misalnya royaltinya ditaruh misalnya berapa persen ya 10 persen nah misalnya katakanlah nah 10 persen tadi dari harga 0,2 tezos lalu jadi 20 tezos otomatis 10 persen dari 20 tezos yaitu 2 tezos itu bakal masuk ke apa si kreatornya lalu ketika dijual lagi 100 tezos ya lalu dijual lagi 100 tezos 10 persen yaitu 10 tezos masuk ke artisnya gitu atau kreatornya begitu dan itu terus bergulir gitu dan itu justru sesungguhnya adalah ketika si NFT itu bener-bener berjalan sih ketika memang dijual kembali si artisnya juga mendapatkan royalti dari situ si pemilik kolektornya itu mendapatkan manfaat ekonomi yaitu mendapatkan uang atau coin dari situ gitu nah kebayang kalau ada 222 karya yang terjual terus-menerus gitu di secondary atau market ketiga dan seterusnya itu bakalan menjadi royalti yang endless buat si artisnya selama itu masih bergulir oke nah dan mungkin pertanyaan banyak orang kalau dijual di NFT dapat koreatif tapi apakah kan audio ini bisa kita copy kan apasih karya kan visual juga bisa kita copy atau paling gak screen capture gitu itu bagaimana kita apa sih biar maksudnya udah ada sertifikat awal ketika dibuat tokenisasi sama minting udah ada sertifikat digital tapi bagaimana kita menghindari orang untuk menjual kembali karya kita tapi dibuat dengan nama yang lain itu itu juga banyak terjadi ya mas namanya copy minting atau misalnya orang yang membajak gitu karya orang itu banyak terjadi juga nah pada akhirnya kenapa itu terjadi ya ada orang yang gak tau diri aja sebenarnya itu ketika ketika etika itu berlaku kenapa kenapa sebenarnya hampir sama kayak gini misalnya musik ketika kita rilis digital misalnya di bandcamp itu bisa kita rekam kembali yang di spotify bisa kita rekam kembali bahkan ada yang bisa kita savekan tapi untuk bisa mempublish kembali itu kan ada haknya atau copyright itu cuma di artisnya atau di kreatornya kan nah disitu ketika etika itu terjadi misalnya gini Asra beli karyanya ini primata dan osi gitu lalu haknya itu kan ada di artisnya lalu misalnya kamu punya punya production khas film tiba-tiba mau pakai musiknya lalu dimasuk tidak serta-merta atau tiba-tiba masukin ke filmnya kan pasti mengontak dulu artisnya atau kreator yang bersangkutan untuk bisa apa meminta izin gitu nah itu pun yang sama etikanya seperti itu kalau di ini makanya gue juga mengencourage si teman-teman kreator untuk bikin terms and condition dan itu yang nanti ditempelin dimasukin di description si karyanya nanti karena nanti judul terus deskripsi karya dan file-nya itu bakalan nempel terus di smart contract-nya jadi nah ada typo dan lain-lain itu tidak bisa dirubah jadi NFT itu tidak bisa di-edit tidak bisa dihancurkan ketika udah ada yang beli terus tidak bisa dikorupsi gitu seperti itu nanti terms and condition harus benar-benar jelas dan detail lebih aman betul dan preferensi setiap kreator kan beda-beda tambahan dari gue Pak Masra sebenarnya ketika ketika kita udah berniat untuk main NFT kita kan pasti bikin wallet nah ketika ketika identitas kita sebagai wallet sebagai alamat wallet berarti kita sudah berada di dalam metaverse itu kita udah kita sebagai sosok di dalam internet udah ngeliatnya kita gak di kehidupan sekarang ini kan ketika kita udah create wallet kita udah dapet alamat wallet kita otomatis kita udah jadi person di dalam sebuah istilahnya semesta internet gitu nah nilai positif yang 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 gue dapet dari NFT dan kenapa gue gencar banget ngenalin ini ke teman-teman gue karena menurut menurut pandangan pribadi sih di masa depan ya kita kan mengharapkan sesuatu yang serba serba terbuka serba terbuka dan yang mengutamakan etika gitu dalam artian gini misalnya om masa lagi pengen butuh gue butuh foto gambar gunung gitu tapi pada saat itu lu gak bawa kamera lu cari aja di google kan bisa lu bisa aja comot secara gratis gitu ya kan tapi secara etik kan sebenarnya itu itu selama aja lu nyolong karena orang yang mengambil foto dan mengunggahnya pertama kali itu yang sebenarnya paling berat mendapat keuntungan dari sesuatu yang lu ambil gitu nah ketika kita masuk di dunia NFT itu yang yang bikin apa gue jadi sedikit naik kelas gitu naik kelasnya dalam artian gini mindset gue dan beretika berinternet itu jadi 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 apa ya jadi terbuka gitu bahwa kita bisa lebih saling menghargai sebuah karya orang gak bisa seenaknya nah gue ngeliatnya teknologi di masa depan itu seperti itu jadi orang akan orang akan gak terlihat wujud tapi dilihat dari sebuah etika dan mindset terhadap terhadap perilakannya di internet kayak gitu gue mau nanya kenapa yang bisa membuat lo berpikiran seperti itu ross gue ngeliat kalau gue gak tau gue mungkin ngeliat dari kacamata karena gue belum ngerti-ngerti amat soal NFT gue ngeliat NFT itu sebagai alat untuk trading sebenarnya kalau gue trading karena terus juga orang beli beli kenapa harga itu fantastis karena gak mungkin ada rasa apa ya gengsi kali ya gue bisa punya ini gue bisa beri dengan harga segini memiliki sesuatu yang langka gitu nah gue jadi gue tadi tertarik kenapa lo bisa berpikir beyond sebagai alat trading tapi juga melihat sebagai suatu apa ya revolusi untuk kita lebih beretika berjalan di metaverse ini nah satu yang perlu dirawat adalah tadi Om Masra bilang kalau NFT itu sebuah apa namanya trading ya trading ya gue ngeliatnya begitu ya kalau gue ah oke kadang-kadang lo beli lo ngeliat oh ini gue bisa gue ambil dengan harapan kata Om Rama tadi di masa depan bisa jadi harganya lebih mahal terus mengenai harga juga Om Masra berpikiran bahwa itu mahal gitu wah gitu enggak kita beli ada harapan gue beli ini gue beli ambil sekarang ntar gue ada harapan kata Rama tadi mungkin ada orang-orang kolektor yang oh gue beli beli karya primata dengan harapan nanti akan agak lebih tinggi kan tadi Rama ngomong gitu kan nah seperti yang gue bilang pertama tadi Om Masra ketika kita masuk ke dunia NFT lu jangan mematok untuk berjualan di situ mentalitinya jangan dipatok untuk berjualan mentalitinya jangan dipatok untuk mendapatkan uang dari situ karena karena ini kan dunia yang kita sebenarnya belum tahu nah kalau gue ini sebagai tempat bermain karena kenapa karena disitu ada kita bertemu dengan orang-orang dengan kesukaan yang sama cara pandang yang sama terhadap melihat karya cara pandang yang sama terhadap buah etika dalam dunia internet NFT terutama sebagai artis artis itu kreator disini nge-buildnya itu basicnya dari sebuah komunitas jadi lu kalau lu datang sebagai sebuah individu untuk menjual karya doang lu gak akan bisa jalan disini gak akan bisa karena dunia di NFT itu dihidupi dari komunitas jadi lu harus menghidupi komunitas juga gimana caranya nah sebagian orang pasti tanya kan di di mana di marketplace NFT kan gak ada gimana cara komunikasinya disitu gak ada kayak bikin akun atau gak ada tap untuk chatting atau gimana nah kebetulan di marketplace Hiketnang tadi untuk apa namanya untuk lu bisa jadi orang yang gak anonimus karena kan ketika kita bikin wallet kita nama kita adalah sebagai alamat wallet kan jadi orang gak akan tau gak akan tau lu siapa gitu nah kebetulan marketplace Hiketnang ini terkoneksi dengan Twitter jadi untuk lu untuk apa namanya validasi 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 akun di Hiketnang market lu bisa lu bisa terkoneksi dengan Twitter nah disitu kita jadi tau dari mana komunitasnya jadi kalau kalau ingin bermain NFT karena NFT ini di build dengan community lu harus masuk sebagai seorang yang bagian dari komunitas itu bukan sebagai semata-mata sebagai lu melihat NFT sebagai pasar untuk jualan dagangan itu gak akan pernah jalan kalau punya mentalitas nah itu penting ya buat teman-teman nasihat penting dari obrosi nah nambahin dikit kan banyak banget maksudnya kita masih di fase awal keberadaan NFT dan kita yang menghidupi NFT tersebut jadi apapun kontribusi kita terhadap komunitas itu yang bakal memperpanjang umurnya NFT ini kan sebenarnya nah sikap-sikap atau mentalitas tadi yang disebut mentalitas trader lah gitu itu yang memperpendek umur NFT justru jadi cuma pengennya ngambil cuan lah istilahnya gitu nah cuman tidak bisa disangkal juga bahwa alasan utama untuk bergabung di NFT adalah alasan ada potensi ekonomi di situ kita bisa mendapatkan pendapatan dari situ cuman memang ketika kita sudah terjun gitu kita kan merasa nyaman dan beberapa orang bukan beberapa banyak orang itu udah merasakan manfaatnya dari NFT hingga misalnya yang tadinya mungkin bekerja lalu yaudah melepas pekerjaannya atau resign lalu fokus di NFT berarti dia sudah merasakan nyaman sudah merasakan apa menemukan tempatnya gitu misalnya banyak gitu kayak misalnya gini teman-teman ilustrator yang kalau di dunia konvensional itu susah masuk nembus galeri dan lain-lain sementara di NFT ini mereka seperti dilayakan mereka itu di apa ya diangkat-angkat gitu karena pada pada dasarnya kolektor itu secara umum menyukai style yang seperti itu mereka tidak tidak banyak bahkan yang gue lihat tidak banyak artis misalnya katakanlah dari seni rupa kontemporer yang berhasil gitu kecuali memang dengan style-style tertentu yang secara umum udah kita ketahui misalnya stylenya Baskiat dan lain-lain itu juga ada yang besar juga gitu cuman kayak karakter-karakter yang akhirnya ditemukan di atau style si kreator yang ditemukan di NFT ini emang beragam gitu dan kolektor juga beragam kesukaannya jadi pada akhirnya ketika kolektor dan kreator ini bertemu yaudah mereka kan bakalan apa ya bakalan akhirnya timbul suatu mutualisme gitu akhirnya si kreator ini bakalan dibeli sama si kolektor ini terus dan lalu si kreator ini punya mentalitas apa namanya kebersamaan dalam komunitas yaitu memperkenalkan artis-artis lain jadi tidak ada di sini yang kayak kita tuh bersaing enggak karena semuanya punya jalur masing-masing punya kolektor masing-masing gitu makanya ketika satu lagi makanya ketika kita melihat potensi bagus di teman-teman misalnya dari waktu itu misalnya Mas Wanski melihat potensi OC yang bagus selalu disampaikan ke saya itu tuh saya juga dengan suka cita bakalan ngajakin oh iya talent-talent yang kayak gini karya kayak gini yang saya pengen lihat di NFT jadi harapannya adalah nanti karya-karya atau kreator kayak oh sih itu bakal mendapatkan kolektor yang tepat gitu mendapatkan manfaat dari NFT ini dan kemudian merasakan keuntungan dari situ dan mengajarkan kepada orang lain jadi punya rasa seperti itu juga karena disini jujur di NFT itu kita semuanya dapat ilmunya gratis gitu bahkan dari modal awal itu untuk minting aja bahkan dikasih dari teman kita jadi kita kayak pay it forward aja kita mau kebaikan ini mau kita teruskan lagi bahkan jangan sampai berhenti justru digital nah kita sebenarnya masih punya satu narasumber lagi ya ada Om Yudis mungkin karena udah jam 9 kita mungkin gantian dulu kali ya kita masukin Om Yudis nih boleh 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 oke oke nanti nanti oke Oke Terima kasih Soal bisa di klik kanan Bisa di save itu tadi Kalian ngejawab Tadi yang Rosy bilang bahwa Soal itu ya Iya soal Bahwa ketika kita udah masuk disitu Kita udah menganggap Jadi kita udah jadi bagian dari Dunia maya gitu kan Artinya ketika Kamu bisa ngambil yang ada disana Tapi itu Ngejadi sesuatu yang Palsu gitu ya ibaratnya Bukan sesuatu yang Bisa kamu jual Dalam bentuk NFT gitu Gitu sih sebenernya Maaf diulang terakhir tadi Iya Ada yang tanya tuh Ini sebenernya kan kayak lagu aja di klik kanan Bisa di save gitu Gampang-gampang perut Gambar ya Mungkin jawaban untuk itu ya Bisa Tapi itu bukan sesuatu yang asli gitu kan Betul Artinya bukan sesuatu yang bisa Kamu jual Bukan milik kamu gitu kan Yang akhirnya bahwa NFT yang tadi jumlahnya terbatas itu Cuma sebagian beberapa orang doang Yang punya Bisa memiliki itu Dan punya Apa? Punya hak untuk bisa menjual kembalinya gitu Jadi ada potensi ekonominya disitu Justru orang yang Oke suka doang Nge-save Ya udah gak apa-apa Gak apa-apa juga gitu Sebenernya Bahkan misalnya gini Misalnya di Di platform lain Misalnya di Di Apa? Di Di rilis gitu Gak masalah juga sebenernya Justru semakin populer itu Semakin besar nanti Minat terhadap NFT Ya karena Bentuk tokennya itu sedikit kan jumlahnya Misalnya ada satu orang Bisa mengakses lagu Misalnya lagu Primata Yang bisa diakses sama 10 juta orang Tapi kan Tokennya cuma 222 orang Yang bisa Memiliki Atau satu orang Bisa memiliki beberapa token juga Gitu Cuma available-nya segitu Nah kita udah Kedatangan Yudi Setira Agato Gue baru tau nama lo Agato Gue baru tau Iya Belum punya emailnya berarti Belum punya emailnya Sehat-sehat Apa kabar semua Apa kabar Baik Nah Yudi Yudi Lo kan sebagai jurnalis Sama Jurnalis juga ya Lo Nulis Artikel di Jakarta Post Tujulnya Black royalty Why Indonesian musicians Are turning to NFT To sell music Boleh cerita sedikit kali Apa yang lo tau Tentang NFT ini Berdasarkan Waktu lo riset Tentang si artikel Yang di Jakarta Post Itu artikel itu Sebenernya kali kedua Gue nulis tentang NFT Yang pertama kali Waktu itu Mungkin udah pada tau Yang kasus rame Kasusnya Twisted Vacancy Sama si Sama si Kenda Itu kan rame Itu kalo gak salah Waktu gue nulis itu Masih bulat April Kalo gak salah Udah lama Dan itu Waktu itu Busnya NFT Masih belum kayak sekarang Waktu itu Apa ya Ya mungkin ada beberapa orang lah Ya mungkin yang gue kenal Yang main NFT Masih bisa ditumpah Pake jari Sekarang Setiap kali gue main Twitter Timeline gue Isinya Pasti NFT semua Karena Aku juga Teman-teman sekitar Gue udah pada Main Jadi Terasa lah Udah beda gitu Sekarang Apa yang gue tau Ya sebetulnya Dari yang gue baca-baca aja Sama banyak ngobrol-ngobrol Sama orang-orang yang udah main Gue sendiri masih belum main Sampai sekarang Jadi Pengetahuan gue dari Baikannya dari teman-teman aja Kayak kadang-kadang Mantau aja di Twitter Percakapan Sesama NFT artis ini Atau cara mereka Promote Itu Menarik sih Cara mereka interaksi Gitu kan Contohnya berapa Disini yang menarik Contohkan informasi Yang menarik Maksud gue Tadinya gini Kayak Ini Gue bakal jujur 100% gitu ya Kayak sebagai orang Outsider Kadang-kadang Pas lo liat Mereka Karena kan kayaknya mereka Yang main Hikyatnang kebanyakan Di Twitter ya Kalau gue gak salah Kan deh Kebaikan promosinya Sampai semua NFT Sampai semua NFT Dan itu kan Apa ya Kayak benar-benar Tadi yang mereka udah ngomong Soal supportifnya Gitu kan Kalau lo orangnya skeptis Gitu Kayak gue Pasti awal-awal kayak Ini apa anda Gitu kan Ini apa benar Semua Semua orang ini Saling peduli Gitu Apa Apa ini Emang Kulturnya aja Kayak gitu Tapi ya Seiring jalan Pas lo liat Gue ngeliat sendiri Gue nyaksin sendiri Ada temen gue yang Pertama kali Mulai bikin NFT Mungkin Kalau dia nge-post Karyanya Yang retweet Dua Terus sekarang Followernya Udah 4000 Terus Berapa jam Setelah dia nge-post Eh abis Makasih Blah-blah-blah Itu kan berarti Lo Itu real gitu Real bahwa Kayak Ya kerja kerasnya Selama ini Promote Apa Retweet Karya temen-temennya Apa segala Mungkin Mungkin Di luar Twitter Mungkin dia terlibat Dalam Komunitasnya Mungkin dia ngobrol Di Discord Mungkin dia ngobrol Di Clubhouse Gue gak tau Tapi maksudnya Itu Memang Akhirnya Membuahkan hasil Dan lo bisa Lihat kayak Setiap kali Dia nge-post Ntar banyak banget Yang bilang Wah ini bagus banget Bagus banget Gue pengen beli Gue pengen beli Gitu Gitu sih Jadi Emang Ada kayak Dunianya sendiri Yang Gue ngerasa Kalau outsider Gak akan langsung ngerti Gitu Tapi Dan gue Masih mempositikan diri Sebagai outsider juga Karena gue gak Tapi kayak Skeptis Skeptis Lo udah berkurang Atau tetap lain Skeptis Gue Sih udah berkurang Banyak sih Pertanyaan masih banyak Pertanyaan masih banyak Terutama Tertama buat NFT Audio Atau buat musik Karena masih baru banget Kalau yang buat seni Ilustrasi gitu Gue udah Ngerasa Kayaknya udah gak bisa Dibilang trend lagi sih Karena udah Terbukti lah Gitu Banyak yang akhirnya Switch Jadi kerja full time Sebagai artis Jualannya di NFT Apa segala Nah buat audio Atau musik Gue Masih banyak pertanyaan Gitu Tapi karena ini Masih awal juga Jadi Wajar sih Tapi kalau lo bilang Tapi kalau lo bilang tadi Di visual Art Art itu Udah Bukan trend lagi Tapi sebenernya musik Udah banyak yang menjual Kan kayak tadi Dibilang di awal Mas Sinoda Terus Ada Keys of Dion Ada Siapa lagi Steve Aoki Steve Aoki Udah mulai jualan Dan banyak Ada estetik Sebenernya juga estetiknya Lumayan Dalam arti Tradisional Hal yang konservatif Cuma Platformnya aja Yang pakai NFT Mungkin Kalau dari sisi gue Kenapa gue bilang gitu Pertama Gue ngerasa Emang yang NFT Yang art Itu Boomingnya duluan Mereka udah duluan Yang musik kan Mungkin di Indonesia aja Gue baru Kedengar mungkin Dua bulanan terakhir Dan Kalau dari obrolan gue Pas interview gue Di Jakos itu Juga banyak yang bilang Platform yang khusus Audio Itu Sedikit banget katanya Jadi kayak Hiketneng gitu kan Masih campur-campur Jadi banyak Audio Banyak audionya Musiknya juga Dipackage sama Art gitu kan Jadi daya tariknya Dari gue itu Nah apakah nanti Ada yang musik Pure doang Gue gak tau Tadi yang Rainbow udah sebut Yang Catalog Works itu Kalau gak salah Katanya masih beta ya Apa Apa Udah Enggak Gue gak tau Sebenernya Gue juga Belum-belum liat Tapi kayaknya Udah enggak Cuman Untuk bisa bergabung Kita harus Harus kayak Apply Harus submission Dan diliat juga Karya kita Dan Visi kita akan Musik yang kita bikin Melalui Platform mereka Jadi mereka kurasi dulu Ada proses kurasi Ada proses kurasi berarti ya Ada proses kurasi Oke Nah dari Dari lo semua Ini kan lo Musisi lah ya Bertiga nih Lo bisa ngeliat gak Si NFT ini Akan Menjadi Apa ya Jadi Mengubah dunia musik Seperti waktu Lo bilang Lo tadi Remo 10 tahun lalu Spotify baru mulai Akan mengubah musik Apakah Kita akan berubah dari streaming Menjadi Menjual Musisi menjual NFT gitu Dengan segala Insentifnya gitu Kalau menurut gue Kita belum tahu Sebenernya Karena kita masih In it lah gitu Masih di dalamnya gitu Dan kita masih di proses Ngebangun itu Si Apa namanya Infrastrukturnya gitu Terus si marketplace-nya juga Belum sepenuhnya Men-support Audio secara full gitu Dalam artian Memang si marketplace ini Memiliki Keterbatasan Dari sisi file Pertama Pertama Memang Kenapa pilihannya Hiketnang itu Karena Hiketnang Support banyak banget file Bukan cuma File Apa Tadi ada buat visual Misalnya MP4 Lalu file 3D Terus file lainnya Terus di audio Di hand itu Paling lengkap Karena bisa support Tiga jenis file Yaitu MP3 WAV Sama FLAC Dan mereka bisa memberikan Up to 100 MB Dimana Marketplace lain Membatasi Hanya di 40-50 MB Itu mungkin Udah sesuatu yang Yang lebih gitu Karena bisa Ada beberapa pilihan itu Akhirnya Orang bisa Nge-minting Kualitas musik Yang berbeda-beda Cuman Pada akhirnya Koneksi internet kita Yang akan Menentukan Karena misalnya Kalau kita Minting file WAV Atau FLAC Itu kan Bakalan berat Gitu Untuk Buffernya aja Lama Mau ngedengerin Kita nunggu Buffer dulu Di internet Yang gak terlalu Cepat Jadi pada Akhirnya Kita banyak Yang ngakalin Gimana caranya Tetap bisa enak Ke buffer cepat Yaitu di file MP3 High quality Misalnya Tapi kita Kasih juga Opsi unlockable Ketika lu Mengkoleksi ini Di primary Lu punya Kesempatan Untuk mendapatkan File WAV Yang Lossless Melalui Nanti Direct message Melalui Twitter Nah ini juga Yang Yang Apa Kerennya Kenapa Sosial media Yang dipakai Twitter Karena Kelebihannya Twitter Semua link Dan Segala macemnya Itu bisa kita Langsung klik Di situ Di tweetnya Atau di Trendnya Jadi ketika Kita nge-klik Langsung Redirect Ke karyanya Terus Kalau kita Mau nanya-nanya Kita langsung DM Bisa lewat Situ Terus Kalau kita Mau Ada wacana Kolaborasi Bisa bikin Group Di direct Message Jadi Sebenarnya Selama ini Twitter Yang paling Bisa Secara Feature Yang paling Lengkap Untuk bisa Membantu Si kreator NFT ini Selain Memang Ada Program lain Kayak Discord Untuk Bikin Group Dan lain-lain Atau Untuk Berdiskusi Kalau Kalau dari Lo Rama Gimana Pendapat Lo Rama Gue Ini ya Karena Masih awam Hitungannya Buat NFC Masih baru Kalau Gue Ngeliatnya Mungkin Masih Banyak PR Kalau Misalnya Mau Menjadikan NFC Ini Sebagai Masa depan Dari Pasar Musik Pertama Port Pertama Adalah Mengajak Si Si Konsumennya Sendiri Untuk Mengenal Ini apa Gue contohnya Aja Kemarin Waktu Mempromosikan Single Ini Sebagai Dalam Bentuk NFT Banyak Banyak Yang nanya Gimana Cara Belinya Sampai Gue harus Bikin Tutorial Itu pun Gue Akuin Bikinnya Dua hari Gue gak keluar Tadinya Gimana Supaya Mensimplifikasi Bahasa Yang terlalu Lumet Itu Ini Dibantu Rosy Juga Dan Itu pun Belum Sampai Yang Bisa Gue Anggep Simple Tapi Udah Palingkah Kita Mencoba Supaya Orang Maksud Gue Ngasih Ngasih Paham Orang Walaupun Ini Juga Belum Sesederhana Yang Kita Mau Jadi Itu Itu PR Nanti Kedepannya Ya itu Ngajak Orang Terus Bedanya Sama Sama Komunitas Apa sih Tadi Perupa Mungkin Kalau di Musikan Ada orang Yang memang Cuma mau Ngedengerin Doang Bahkan Lebih banyak Dibanding Yang ngeband Nah Orang-orang Kayak gini Di Marketplace Yang kayak gini Mau ngapain Mereka Nantinya Itu Itu Yang harus Di Ini Kedepannya Pastinya Harus Ada Dibikin Dunia Sendiri Buat Mereka Gitu Belum Tahu Bakal Kayak Apa Si Pasar NFT Nantinya Tapi Yang Pasti Banyak PRnya Kalau Bayangan Gue Untuk Ngebangun Dunia Maya Buat Mendengar Doang Dan Buat Si Pembuat Musik Nambahin 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 Di Konvensional Biasanya Di Dunia Seni Atau Berkesenian Industri Seni Musik Itu Yang Paling Besar Gitu Harus Kita Akuin Bahwa Musik Itu Lebih Daripada Seni Yang Lainnya Justru Di NFT Itu Musik Yang Malahan Baru Terakhir Dikenal Bahkan Susah Banget Untuk Bisa Ngajakin Musisi Atau Pelaku Musik Untuk Bisa Masuk Ke NFT Karena Mereka Banyak Dengan Banyak Pertimbangan Salah Satunya Adalah Ketika Gue Bikin Campaign Namanya Twin Fortune Inspirasinya Dari Objek For Objek Dimana Para Kreator Itu Saling Mencupport Kreator Lainnya Untuk Membeli Karyanya Jadi Edisiennya Agak Banyak Harganya Murah Banget Jadi Semua Bisa Membeli Itu Nah Ini Gue Termasuk Struggle Disini Untuk Ngajakin Gue Bahkan Secara Pribadi Gue Teleponin Gue Whatsappin Mereka Untuk Bergabung Mereka 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 Belum Belum Menampakkan Minatnya Walaupun Beberapa Sudah Pada Akhirnya Memang Kitanya Sendiri Yang Harus Terbuka Nah Kalau Misalnya Masa Depannya Ini Nanti Orang Kan Pengen Lihat Ada Yang Berhasil Dulu Gak Sih Cuman Kalau Menurut Gue Kalau Kita Semua Enggak Barengannya Pelung Kita Gak Tahu Karena Masing -masing Beda Misalnya Gue Dan Emang Gue Yang Pertama Onboarding Atau Ngajakin Rossi Untuk Bergabung Di NFT Dan Apa Gue Bikin Workshop Nyalah Untuk Dia Tapi Dia Kan Punya Punya Cara Sendiri Untuk Melakukan Riset Untuk Bisa Memperkaya Ilmunya Bahkan Bisa Lebih Daripada Gue Yang Ngajarin Jadi Disini Apa Ya In return Ketika Kepada Komunitas Ketika Lu Punya Ilmu Itu Ya Secara Imediat Lu Bakalan Sharing Dan Tanpa Lu Mikir Sementara Di Dunia Konvensional Lu Bakalan Mikir Dulu Gue Ngasih Lingat Ke Orang Ini Gue Ngasih Ilmu Ini Kadang Kadang Tapi Kalau Di NFT Udah Otomatis Dan Itu Nyata Dan Itu Indahnya Indahnya Oke Kalau Lu Edis Tanya Sama Cuma Gue Mau Tahu Juga Tadi Lu Sampat Bilang Lu Ada Beberapa Pertanyaan Juga Karena Lu Masih Sedikit Skeptis Gitu Ya Dan Gue Kurang Lebih Sama Sih Gue Juga Masih Memikirkan Bagaimana Gue Bisa Menjual Musik Ini Sebagai 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 NFC Ini Sebagai NFC Bukan Buat Dikoleksi Tapi Didengarkan Jadi Gue Jadi Mungkin Agak Sedikit Luar NFC Tapi Gue Mengingat Ini Dulu Album Punya Wu-Tang Clan Yang Apa Xiaolin Apa Yang dijual Cuma Satu Kopi Doang Itu Tau gak Ceritanya Satu Kopi CD Doang Gue Gak Tau Ceritanya Jadi Jadi Wu-Tang Clan Cuma Dulu Tahun Berapa Gue Lupa Pernah Buat Satu Album Dibuat Berapa Tahun Di Rahasia Rahasia Gitu Tapi Cuma Satu Album Disimpan Di Hotel Di Hotel Di Maroko Itu Terjual Kalau gak Salah Ingat Gue Baca Bukunya Satu Milyar Dollar Terus Gue Langsung Mengingat Alasan Alasannya Dibuat Satu Doang Karena Mereka Mikir Musik Itu Harus Dibuat Seperti Seni Rupa Yang Harganya Harus Segitu Maka Dijual Satu Doang Biar Mengangkat Nilainya Value Karena Scarsity Itu Mungkin Baik Pertanyaan Gue Ke Yudis Mungkin Bisa Jawab Juga Kenapa Maksudnya Kenapa Orang Akhirnya Musik Cuma Dengar Doang Gak Dikoleksi Apakah NFT Ini Akan Bisa Mengubah Berlaku Orang Untuk Membuat Musik Itu Sebagai Seni Rupa Juga Yang Kalau Orang Mengkoneksi Seni Rupa Kita Bisa Kasih Koleksi Musik Kalau Gue Pendapat Gue Pribadi Gue Emang Kayak Yang Mungkin Kalau Kita Mau Nyebutnya Dunia Konvensional Sama Dunia NFT Itu Memang Perilaku Orangnya Beda Perilaku Tadi Kayak Si Rama Juga Nyebutin Gitu Gue Kalau Pas interview Rainbow Gue Peran Nanya Ini Juga Buat Artikel Kayak Emang Kalau Kita Mikirnya Musik Harus Didengarkan Sebanyak Mungkin Orang Itu Feature Yang Gak Akan Bisa Lo Dapet Ketika Lo Jualan Di NFT Karena Itu Hampir Kebalikan Secara Prinsip Jadi Gue Ngeliatnya Emang Ini Dua Hal Yang Kepisah Jadi Gue Ngerasa Kalau Opini Soto Nt Mungkin Gak Serta Merta Menggantikan Perannya Platform Ngejualnya Mungkin Kalau Lo Ada Single Baru Lo Jualnya Di NFT Dulu Misalnya Lo Jual 50 Edition Setelah Itu Baru Lo Taruh Di Di Streaming Platform Kalau Gue Ngeliatnya Yang Paling Masuk Akal Di Kepala Gue Bakal Begitu Yang Main NFT Memperlakukan Dua Hal Ini Sebagai Dua Hal Yang Berbeda Jadi Nggak NFT Gantiin Yang Fungsi Platform Yang Lain Tapi Lebih Kayak Kalau Si Pas gue Interview Ananda Ananda Badudu Dia Ngomongnya Gini Dia Ada Orang Bikin Merch Tot Bag Kaos Kaki Ya Gue Merch Gue NFT Gitu Dia Bilang Dan Itu Gue Ngerti Langsung Maksudnya Gimana Kan Satu Versi Dari Produk Utamanya Yaitu Si Musiknya Collectibles Kayak Gitu Sih Dan Menurut Gue Itu Masuk Akal Jadi Kalau Menurut Rembo Bisa Gak Berlaku Orang Jadi Berubah Kayak Gue Tanya Tadi Apa Menganggap Musik Itu Sebagai Collectible Items Sama 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 Seperti Orang Mengkoleksi Semiru Sebuah Karya Semiru Pak Nah Karena Disini Di NFT Ini Kita Dibebaskan Untuk Berkarya Jadi Preference Creator Jadi Berbeda Misalnya Contohnya Gue Berkarya Semua Karya Baru Semua Jadi Ketika Karya Baru Karya Baru Gue Ini Di Apreciate Lalu Dibeli Dan Habis Gue Semakin Semangat Untuk Bikin Karya Baru Lagi Dan Itu Beda Terus Misalnya Beda Cerita Dengan Hendra Misalnya Hendra Kemarin Yang Dia NFT Kan Adalah Karya Lamanya Dia Yang Dia Ketemukan Di Hardis Lamanya Dia Dia Sempat Bikin Musik Yang Belum Pernah Dia Publish Sebelumnya Dan Style Dia Masih Zaman Dulu Di Era 2005 2008 Jadi Ketika Itu Muncul Lagi Itu Menjadi Satu Hal Yang Refresh Karena Sebenarnya Orang Juga Udah Lama Nggak Denger Musik Kayak Gitu Dan Orang Nggak Tahu Sebenarnya Itu Sebenarnya Musik Yang Udah Dibikin Nama Hendra Lama Jadi Jadi Itu Itu Juga Bisa Jadi Preferences Yang Berbeda Buat Masing Masing Orang Bisa Orang Jadi Ah Karya Karya Lama Gue Misalnya Ada Musisi Yang Dulu Pengen Masuk Label Ditolak Sama Label Karyanya Lalu Akhirnya Mental Dan Orang Tersebut Apa Akhirnya Kapok Untuk Merilis Musik Akhirnya Punya Kesempatan Bahwa Musik Mereka Bisa Dipendengarkan Disini Bisa Menemukan Kollektornya Dengan Tepat Nah Itu Maksudnya Jadi Kalau Menurut Gue Disini Kesempatannya Itu Yang Tadi Dibilang Sama Yudis Bahwa Lu Bisa Memanfaatkan Lu Punya Opsi Lain Untuk Memanfaatkan Kesempatan Ini Menemukan Kollektor Yang Tepat Kali Soalnya Gue Gara-gara Ngomong Musik Lama Dan Musik Baru Kayak Tadi Handrap Menjual Masukkan Musik Sebagai NFT Tahun 2005-2008 Gue jadi Ngeceritanya Produser Ready MC Blau Ya kan Udah Ngerolein Album Itu Dua Tahun Sebelumnya Terus Dimasukin Lagi Di NFT Terjual Dengan Harga Fantastis Gue Lupa Berapa Milyar Gitu Dan Gue Jadi Memikir Kenapa Yang Karya Udah Pernah Dirilis Dua Tahun Lalu Sebagai Di Semua Platform Digital Terus Dimasukin Lagi Di NFT Malah Jadi Dijual Dengan Harga Yang Fantastis Itu Kenapa Bisa Begitu Ya Karena Kalau Menurut Dua Secara Pribadi Karya Karya Yang Sebelumnya Mungkin Tidak Diketemukan Sama Si Kolektor Ini Atau Kolektor Belum Pernah Mendengarkan Atau Pada Waktu Itu Kolektor Sudah Menginginkan Tapi Belum Di Posisinya Untuk Bisa Nge Acquired Itu Sebetulnya Mungkin Ya Temu Sama Kolektor Yang Pas Juga Gue Mau Nambahin Boleh Nggak Ya Silahkan Dis Boleh Jadi Kayaknya Ini Jadi Kayak Di Dunia Kripto Ini Itu Kayak Dunianya Kan Internet Jadi Kayak Sebetulnya Lu Dari Negara Apa Itu Kayak Gak Penting Jadi Lu Bisa Ngebayangin Misalnya RK Ada Lagu Lama Terus Lu Taruh NFT Kan Orang Orang Di Kebanyakan Tapi Kalau Mereka Suka Ya Mereka Bayer Gitu Kan Jadi Kelebihannya Disitus Emang Borders Itu Ilang Gitu Kayak Dari Tahun Berapa Negara Apa Jadi Nggak Relevan Lu Suka Ya Lu Suka Gitu Kayak Film Player One Lupa Gue It Lo Ada Pertanyaan Apa Lagi Buat Rambo Dan Ramani Ngomong Soal NFT Pertanyaan Lo Tadi Bilal Pertanyaan Gue Karena Gue Main Musik Juga Biarpun Gue Nggak Produktif Gue Ngeliatnya Di NFT Itu Beneran Gue Ngeliatnya Di NFT Itu Orang Orang Pada Produktif Banget Kan Orang Orang Kayak Gue Rilis Karya Lima Hari Kemudian Gue Rilis Karya Lagi Gue Ngedrop Apa Berapa Hari Lagi Gue Ngedrop Apa Lagi Lagi Gue Mikir Kalau Yang Musisi Musisi Disini Biasanya Yang Musisi Indy Belum Tentu Setahun Sekali Dia Rilisan Belum Tentu Dia Rilis EP Belum Tentu Rilis Apa Misalnya Ada yang Seperti Itu Apakah Bakal Work Apa Nggak Karena Gue Nggak Tau Sistemnya Mendukung Yang Seniman Macem Itu Nggak Yang Misalnya Nguarin Karya Terus Baru Nguarin Setahun Lagi Misalnya Gue Nggak Tau Yang Kayak Gitu Itu Gimana So far Emang NFT Kayaknya Lebih Mendukung Yang Bikin Musik Sendiri Gitu Kan Lu Bikin Musik Lu Rekaman Di Roma Lu Produksi Sendiri Mungkin Mixing Sendiri Atau Dimising Orang Atau Apa Tapi Bisa Langsung Lu Upload Listing Sementara Kalau Yang Format Kayak Gue Misalnya Nge Band Memang Lebih Susah Studio Dulu Latihan Dulu Rekaman Dulu Tunggu Mixing Tunggu Mastering Udah Baru Harus Di Upload Pas Di Upload Pun Harus Ijin Ke Anggota Band Yang Lain Ini Pake Nama Gue Lo Kalian Oke Enggak Ngu Wakilin Blah Blah Gitu Prosesnya Lebih Panjang Nah Jadi Gue Juga Belum Lihat Banyak Band So far Yang Di Indonesia Kebanyakan Yang Terjun K NRT Misalnya Sound Sound Designer Producer DJ Yang Musiknya Bikin Sendiri Gitu Jadi Itu Pertanyaan Kedua Buat Gue Apakah Nanti Gue Tau Si Reimbu Juga Pada Cerita Katanya Bahwa Di NFT Musik Sekarang Juga Marketnya Belum Kebaca Belum Tau Apa Si Yang Populer Apa Yang Gak Masih Gak Tau Nah Gue Gak Tau Nanti Apakah Musik Band Yang Lebih Tradisional Itu Bakal Ada Tempatnya Juga Gitu Karena So far Gue Belum Denger Banyak Kebanyakan Yang Lebih Atmosferi Atau Musiknya Elektronik Gitu Kan Yang Lebih Kayak Si Hembra Gitu Musiknya Agak Lebih Kayak Musik Elektronik Klabi Klabi House Tekno Gitu Disco Itu Pertanyaan Gue Silahkan Gue Jawab Satu Satu Dulu Kali Yang Tadi Yang Pertanyaan Kedua Yang Memungkinkan Gak Sih Kalau Gue Apa Sebagai Band Yang Anggotanya Memang Pasti Lebih Dari Satu Orang Itu Untuk Bisa Mencetak Karya Di NFT Menurut Gue Bisa 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 Banget Tapi Si platform Ini Sebentar Lagi Kalau Menurut Gue Si Hen Ini Bakalan Bisa Menjalankan Apa Yang Namanya Smart Contract Yang Split Wallet Jadi Nantinya Misalnya Siapapun Yang punya Andil Terhadap Karya Tersebut Misalnya Contohnya Single Lagu Itu Nanti Bisa Dibagi Presentasinya Kalau 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 Dengar Dari Bocoran Kemarin Bisa Up To 20 Wallet Jadi Misalnya Personilnya Bandnya Yudis Bertiga Lalu Ada Manager Lalu Ada Yang Bikin Cover Art Lalu Ada Fungsi Lain Misalnya Admin Atau Sosial Media Handler Dan Lain Lain Itu Bisa Ditentukan Jumlah Jumlah Kontribusinya Menjadi Persentase Yang Pada Akhirnya Setiap Karya Yang Terjual Itu Bakal Otomatis Mendapatkan Apa Mendapatkan Koin Atau Mendapatkan Mendapatkan Uang Yang Langsung Masuk Wallet Jadi Itu Mungkin Harusnya Di Bulan Lalu Cuma Hingga Bulan Ini Kayaknya Mereka Masih Develop Jadi Ketika Itu Sudah Bisa Terjadi Itu Mungkin Menurut Gue Itu Bakalan Jadi Gelombang Berikutnya Flooding Ketika Banyak Kreator Yang Masuk Lagi Ke NFT Dan Otomatis Bakal Menarik Banyak Kollektor Juga Untuk Jadi Bukan Cuma Antar Personil Aja Misalnya Yudis Nanti Misalnya Sebagai Songwriter Mendapatkan Presentasi Yang Berbeda Tambah Wallet Lagi Wallet Sebagai Songwriter Bukan Wallet Sebagai Member Bisa Juga Gitu Terus Misalnya Salah Satu Personil Yang Bikin Al Ilustrasinya Dia Mendapatkan Hak Atas Itu Juga Bisa Juga Begitu Jadi Mungkin Di hand Bisa Up To 20 Nah Salah Satu Caranya Adalah Sebenarnya Kita Sudah Tidak Sabar Untuk Itu Jadi Yang Sudah Gue Lakukan Proyek Kolaborasi Gue Bikin Audio Lalu Gue Mengajak Kreator NFT Lain Untuk Contribute Di Cover Art Lalu Kita Berbagi Penghasilan Sebenarnya Masih Belum Belum Fair Karena Pada Akhirnya Royalty Itu Bakalan Masuk Ke Si Kreatornya Dan Kita Harus Manual Mencatat Itu Sementara Ketika Transaksinya Sudah Banyak Sudah Overwhelm Pada Akhirnya Ya Udah Gue Lebihin Ya Karyanya Sekian Royalty Gue Masuk Jadi Nggak Usah Dihitung Nah Sama Juga Nanti Di Kasusnya Primata Sama Space Wombat Rosy Ya Sama Rosy Nanti Itu Idealnya Adalah Nanti Primata Punya Wallet Sendiri Misalnya Primata Personilnya Ada Berapa Ada Tiga Semua Punya Wallet Sendiri Misalnya Pembagiannya 50 Primata 50 Rosy Rosy Dapat 50 Lalu 50% Itu Primata Bagi Tiga Berapa Sekian Persen Misalnya Itu Yang Ideal Dan Itu Yang Fair Nanti Ketika Misalnya Ada Pergantian Posisi Personil Dan Kontribusi Dia Penjuara Lagi Tetap Langsung Masuk Aja Secara Otomatis Selama Blockchain Itu Ada Paling Itu Yang Gua Bisa Jawab Pertanyaan pertama Tadi Apa Dis Pertanyaan pertama Buat artis Yang Gak Produktif Jarang Jarang Drop Di NFT Ada Gak Si Yang Gitu Algoritmanya Mendukung Gak Gitu Ya Atau Komunitasnya Bingung Gak Gitu Lama Gak Kedengeran Tiba Tiba Nah Biasanya Kalau Artis Yang Tiba Tiba Cuma Cuma Di Awal Awal Antusias Gitu Itu Ada Dan Banyak Bukan Cuma Di Musik Juga Di Ilustrasi Di Karya Visual Juga Banyak Biasanya Itu Jadi Balik Lagi Tadi Kemasukan Dari Atau Penyataan Dari Rosy Bahwa Ya Mentalitasnya Kita Mau Mentalitas Apa Kalau Kita Mau Niat Jualan Disini Kayaknya Bukan Tepatnya Jadi Kalau Misalnya Lo Belum Menemukan Kolektor Yang Tepat Dan Lo Patah Arang Lo Kesewa Lo Nggak NFT Lagi Ya Lo Tidak Bagus Gitu Karena Misalnya Gini Contohnya Gue Setara Gue Berkarya Lebih Dari 30 Karya Orang Jadi Nge Dan Jadi Tau Karya Karya Gue Yang Awal Dan Orang Jadi Membeli Sementara Karya Awal Gue Itu Sudah Habis Terjual Dan Available Di Secondary Market Pada Akhirnya Orang Jadi Membeli Di Secondary Bisa Seperti Itu Kalau Dari Lo Rama Ada Mau Tambahin Rama Itu Tadi Aja Paling Kalau Gue Riset Riset Pemain Crypto Itu Kalau Nggak Salah Sampai Sekarang Di Indonesia Baru Sekitar 2,5% Nah Artinya Makanya Ekspektasi Gue Bagai Band Yang Mencoba Untuk Menjual Numpang Amaro Harus Terendah Mungkin Karena Dari 2,4% Tadi Juga Ada 1% Dari Mereka Yang Tertarik Untuk Beli Lagu Ini Sudah Syukur Banget Makanya Ketika Gue Belang Ada Yang Beli Di Awal Beli 2022 Edisi Itu Sudah Bagus Nah PR-nya Kedepan Gimana Caranya Memperbanyak Orang-orang Supaya Ikut Main Kripto Gitu Si Sebenarnya Iya gak sih Kalau Misalnya kita Mau ngejarin Ini pasar Nantinya Orang-orang Yang sekarang Masih Alergi Sama Kripto Harus Mulai Diedukasi Untuk Mulai Belajar Kripto Apa Untungnya Apa sih Buat Mereka Kayak gitu Buat Pasarnya Maksudnya Kita Bisa Ngeliat Kebelakang Sebenarnya Pola Konsumsi Musik Masyarakat Kita kan Belakangan Sudah Bergeser Karena Orang Tendrung Pasti Lebih Milit Streaming Lebih Simpel Dibanding Membeli Membeli Dalam arti Kalau kita Bandingin Sekarang Yang masih Bisa Beli Kan Di Bandcamp Gue Juga Punya Akun Di Bandcamp Penjualannya Segitu Segitu Aja Atau Storefront Maksudnya Mungkin Masyarakat Kita Khususnya Perilaku Konsumsinya Memang Belum Bisa Diharapin Untuk Membeli Musik Digital Jadi Kedepannya Edukasi Itu Yang Perlu Diperkuat Ini Tambahin Ini Sedikit Disclaimer Dan Tambahan Pemain Crypto Atau Trader Crypto Belum Tentu Mereka Into NFT Juga Karena Itu Sesuatu Yang Berbeda Karena Bener Karena Bisa Juga Orang Into NFT Memang Dari Orang Yang Langsung Bikin NFT Dan Otomatis Nyemplung Ke Crypto Karena Harus Pakai Blockchain Itu Dan Menggunakan Wallet Crypto Sementara Orang Yang Terjun Sebagai Trader Di Crypto Belum Tentu Main NFT Karena Itu Ada Sesuatu Hal Yang Baru Juga Walaupun Menggunakan Currency Mereka Cuma Cuma Memang Andil Terbesar Dari Crypto Selain Blockchain Adalah Si Para Miner Ini Yang Pada Akhirnya Mencetak Si Token Token Kedalam Blockchain Jadi Seberapa Besar Andil Mereka Itu Mereka Yang Mencetak Makanya Ada Gatsby Untuk Membayar Mereka Mereka Mencetak Lalu Suka Ada Pertanyaan Juga End Game Apa Si Belum Saya Jawab Tapi Ada Salah Satu Akhir Dari NFT Kemungkinan Besar Adalah Ketika Blockchain Tidak Ada Dan Internet Tidak Ada Yang Sebenarnya Sangat tipis Banget Peluangnya Karena Internet Ada Bagian Dari Kehidupan Kita Jadi Separah Parahnya Misalnya Terjadi Satu Bencana Alam Yang Dialami Dunia Ini Ketika Masih Ada Satu Server Yang Mencetak Semua Apa Atau Token Itu Itu Bisa Di Recovery Walaupun Recovery Tidak Cepat Cuman Kalau Masih Ada Yang Masih Nyimpen Datanya Itu Bisa Di Recovery Server Ini Miner Ini Miner Ini Kan Jutaan Tersebar Di Dunia Semua Yang Main Kripto Dengan Super Computernya Itu Nah Itu Kan Tercetak Di Server Server Itu Nah Mungkin Sudah Hampir Jam 10 Gue Mau Nanya Satu Pernah Terakhir Soalnya Ini Gue Kayak Kepingin Buat Sesi Kedua Jadi Dua Soalnya Banyak Yang Keping Guta Ya Sebenarnya Cuma Buat Sesi Ini Mungkin Kita Bisa Tutup Dengan Gue Ambil Dari Postingannya Primata Sebenarnya Jadi Postingannya Sangat Primata Lalu Segini Gue Kotong Sedikit Ya Evolusi Ini Demi Menuju Perdagangan Yang Lebih Adil Dan Transparan Dan Disebutkan Soal Desentralisasi Mungkin Bisa Jelasin Kali Ke Teman-teman Yang Belum Mengerti Kenapa Ini Lebih Adil Dan Transparan Dan Apa Itu Desentralisasi Ya Kalau Lebih Adil Itu Tadi Maksudnya Lebih Gini Loh Kita Sebut Merak Boleh Nggak Spotify Spotify Ya Boleh Tadi Udah Sebut Iya Yang Hijau Itu Maksudnya Keadilan Itu Seperti Tidak Ada Tergantung Tergantung Sebesar Apa Lo Sebesar Apa Andi Lo Untuk Menarik Mendengar Mungkin Itu Ada Bener Juga Sistem Kayak Gitu Cuman Kalau Misalnya Royalty Dari Muter 0,1 Apa Teribu Puter Itu Cuman 0,01 Rupiah Menurut gue Itu Nggak Adil Mau Butuh Berapa Banyak Untuk Mencapai Mencapai Yang kita Mau Iya Nggak Maksudnya Disini Lebih Adil Dalam Arti Kita Nentuin Sendiri Harga Untuk Lagu Kita Lebih Kayak Gitu Transparan Dalam Arti Kita Bisa Ngelihat Langsung Oh Sudah Terjual Sekian Banyak Gitu Sentralisasi Tadi Itu Yang Omrebo Jelasin Nggak Ada Orang Di Tengah Tengah Itu Tidak Ada Yang 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 Berkepentingan Punya Kepentingan Tentu Kalau Gue Boleh Nambahin Sebenarnya Apa Yang Kita Bisa Dirayakan Dari Sini Adalah Yaitu Kemerdekaan Seutuhnya Buat Para Kreator Ini Jadi Yang Biasanya Mungkin Tadi Di Digital Platform Musik Secara Umumnya Ada Pihak-pihak Tentu Yang Memonopoli Musik Tentu Yang harus Didengerin Sama Orang Terus Dengan Kepentingan Kepentingan Tentu Kalau Disini Itu Ditiadakan Justru Orang-orang Bebas Untuk Berkarya Semaksimal Mungkin Jadi Effortnya Tergantung Kreatornya Jadi Akhirnya Desentralisasi Terjadi Karena Akhirnya Pihak-pihak Yang ada Di tengah Ini Yang bakalan Jadi Berpikir Dan Akhirnya Mengambil Langkah-langkah Bahwa Apa yang Bisa Gue Kontribusikan Pada Akhirnya Misalnya Posisi Label Di NFT Itu Mungkin Bisa Jadi Sebagai Project Management Atau Sebagai Kolektif Untuk Bisa Menyatukan Individu Kreatif Menjadi Satu Project Atau Karya NFT Dan Dia Dapat Kontribusinya Dari Apa yang Dia Lakukan Jadi Fairnya Bisa Sangat Fair Sementara Di Dunia Konvensional Si Apa Si Label Ini Yang Justru Paling Mendapatkan Keuntungan Paling Gede Bahkan Hak Para Kreator Atau Para Musisi Ini Banyak Yang Dipotong Secara Besar-besaran Dan Gue Dapat Testimoni Dari Teman-teman Musisi Terutama Di Indonesia Yang sudah Main NFT Karya Mereka Itungan Hari Itu Jauh Lebih Besar Daripada Royalty Mereka Dari Digital Platform Satu Tahun Dan Itu Nyata Dan Itu Ada Juga Di Artikelnya Yudis Beberapa Musisi Kita Mengambil Itu Jadi Kalau Misalnya Memang Bisa Fair Kenapa Tidak Kita Pertahankan Ini Gitu Oke Kalau dari Yudis Mau Respon Soal Tulisan Primata Di Instagram Soal Adil Dan Transparan Ini Emang Nggak Bisa Dipungkir Di NFT Ini Powernya Semua Balik Ke Kreatornya Lagi Ke Yang Bikin Misalnya Kreatornya Dia Mau Drop Kapan Dia Mau Misalnya Dia Ada Single Dia Mau Release Berapa Edisi Semua Terserah Dia Harganya Dia Yang Pasang Berapa Persen Royalty Kalau Kejual Lagi Dia Yang Pasang Jadi Emang Powernya Balik Ke Artis Itu Gede Banget Gitu Dan Itu Emang Gue Akuin Sesuatu Yang Di Dunia Konvensional Agak Sulit Bahkan Sekarang Dengan Bantuan Media Sosial Band Juga Banyak Bisa Jual Langsung Tapi Tetap Kita Misalnya Butuh Platform Buat Orang Dengerin Kita Nggak Bisa Ngirim Lagu Ke Orang Langsung Mereka Biasanya Pengen Dengar Dulu Atau Apa Gitu Yaitu Kayak Makanya Ada platform Spotify Bandcamp Maka Segala Jadi Dari Sisi Itunya Emang Gue Lakuin Keren Banget Dan Dan Memang Angkanya Angka Pendapatannya Emang Mindblowing Gue Pas gue Interview Si Disa Disa Tuh Nggak usah Anggota Fazi DIA Terus Dia Sekarang Ngebantuin Bukan Bukan Disa Disa Oh Disa Salah Dengar Dianna Dinamiza Poliester Oke Dan Dia Cerita Dia Satu Track Terus Kayak Penjualan Pertama Primary Market Kayak Laku 0,22 Ethereum Dan Berarti Dari Satu Single Dia Udah Dapet Kayak 11 Juta Belom Kalau Secondary Market Kejual Kejual Lagi Itu Kayak Angka Yang Gue Sebagai Musisi Kecil Kayak Gue Nggak Nggak Akan Pernah Ngebayangin Jual Satu Single 11 Juta Terlepas Itu Mungkin Hoki Atau Kebetulan Atau Apa Tapi Bahwa Ada Possibility Itu Buat Banyak Posisi Kecil Menurut Gue Itu Udah Kayak Ya Kenapa Nggak Lo Nothing Tulus Kalau Nggak Laku Ya Udah Balik Taruh Spotify Lagi Atau Apa Terserah Gitu Maksud Gue Itunya Kayak Gue Ngeliatnya Sekarang Nfp Represence Possibility Aja Nggak Tau Kedepannya Gimana Tapi Dibandingin Yang Ada Itu Nggak Worse Dibanding Yang Sudah Ada Itu Nggak Worse 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 Oke Lo Berarti Akan Kita Akan Melihat Fake Jualan Single Nf3 Nggak Tau Nggak Tau Ntar 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 Disitu Minimal Minimal Gualah Gua Pasti Beli Karya Lu Oke Nah Berarti Kalau Sebelum Kita Tutup Orang Pengen Belajar Nft Bisa Kemanah Atau Tanya Ke Siapa Atau Ada Suatu Website Yang Bisa Belajar Nft Kalau Dari Gue Mungkin Bisa Dari Mulai Follow Di Twitter Ada Kolektif Atau Komunitas Nft Kayak Meta Rupa Terus Ada Kalau Di R Ada Monday R Dan Mungkin Beberapa Orang Yang Memang Aktif Di Twitter Secara Perorangan Ada Kreator Dan Kollektor Yang Senang Berbagi Terus Selain Itu Mungkin Ada Beberapa Grup Grup Discord Sebenernya Oke Bisa Mulai Dari Di Twitter Kayak Banyak Orang Yang Akhirnya Mengaktifkan Kembali Twitter Setelah Main Nft Ya Siap Oke Waktu Sudah Ambil jam 10 Gue harus Balik Latihan Karena Kejar Tayang Latihan Karena Sudah bertahun-tahun Tidak Latihan Makasih Makasih Banyak Rambo Makasih Banyak Selamat Buat Single Di Single Di NFT Silahkan Beli Ada di Platform Mana Di Marketplace Mana Single Silahkan Di Silahkan Hik Ad Nang Keren Namanya Here And Now Here And Now Oke Bahasa Portugis Dan Makasih Rosy Tadi Sudah Ikut Gabung Juga Kolaboratornya Primata Untuk Single Ini Dan Terima Kasih Yudis Sudah Sudah Bersedia Digangguin Kita Ngajak Lo Mau Tahu Apa Lo Sebagai Dari Segi Jurnalis Dan Musisi Juga Semoga Gue Berharap Ngeliat Lo Di NFT Juga Di Karya Lo Kenapa 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 Karena Lo Gari Skeptis Gue Gue juga Skeptis Gitu Jadi Lo Nungguin Gue Ya Maksudnya Lo Nungguin Gue Kalau Menurut Gue Menurut Gue Yudis Bukan Cuma Harus Ben Lu Sendiri Kan Lu Suka Bikin Rift Rift Gitar Itu Bisa Lu Bik NFT Gak Kebayang Gue Ada Yang Beli Rift Gitar Gue Who Knows Lo Lo Tau Sendiri Musik Gue Yang Gue Jual Di NFT Itu Lo Senits Apa Gitu Satu Minggu Gitu Bisa Sold Gila Bahkan Kolaborasi Gue Hitungan Satu Menit 60 Deting Itu Gone In 60 Second For Real Gitu Jadi Gak Tau Kita Gak Tau Jadi Sebelum Kita Mencoba Dan Gue Gue Bakalan Senem Kalau Makin Banyak Yang Join Terutama Lo Karena Kita Kan Berharap Sesuatu Yang Emang Kita Sukai Itu Nanti Hadir Energinya Ya Asra Lanjut Ya Oke Siap Makasih Banyak Gue Mungkin Penutup Dari Lo Gak Ada Yudis Siapa? Ada penutup Dari Ada Ada penutup Dari Lo Dari Dari Lo Enggalah Gue main Aja Belong NFC Kenapa penutup Dari Gue Oke Gue Tidak Berarti Kita Tutup Aja Seperti Diskusi Maret Atau Perlu Perlu Dibuat Kedua Boleh Boleh Mungkin Nanti Banyak Pertanyaan Dari Teman Teman Yang Lain Saran Gue Ajak Dari Ini Dari Orang Toko Kripto Atau Indodax Biar Lo Dapat Disponsor Kalau Ya Menurut Menurut Gue Juga Mungkin Dari Sisi Kolektor Karena Kalau Gue Dari Sisi Kreator Untuk Kolektor Dari Sisi Kolektor Seru Juga Untuk Untuk Dengobrol Karena Mereka Pada Akhirnya Apa Yang Mereka Lihat Dari Satu Tarja Dan Mereka Spending Money Mereka Berinvestasi Oke Terima Kasih Banyak Semuanya Mohon maaf ya Kalau Suara Musiknya Masuk Karena Makin Malam Makin Kelas Background Background Musik Background Background Musiknya Bisa Dijain NFT Juga Tapi Nggak Bisa Karya Orang Lain Nanti Kita Ngobrolin Itu Karya Orang Lain Bisa Nggak Dienertikan Itu Karena Kalau Dijain Lain Ada Bisa Dibahas Siap Jilid kedua Jilid kedua Jilid kedua Jilid kedua Jilid kedua